Semuanya berawal pada 2003, ketika Heru Suryanto bertemu dengan Hugo Krayer, seorang kurator di Balai Lelang Kristis di Amsterdam, Belanda. Saat itu, Heru yang merupakan pedagang dan kolektor barang antik menawarkan keris, ukiran kayu jati, dan koleksi antik lainnya pada Hugo. Hugo tidak tertarik, namun dia mengatakan suatu saat akan mengunjungi Indonesia untuk mencari barang-barang antik. Hubungan keduanya pun berlanjut. Tiga tahun kemudian pada 2006, ketika Hugo berkunjung ke Indonesia dan mampir di Solo, Heru menjemputnya di Bandara Adi Sumarmu. Mereka berkeliling kota Solo dan sekitarnya, mengunjungi tempat wisata untuk melihat barang antik dan peninggalan bersejarah, antara lain di Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Ceto, Keraton Kasunanan Surakarta, dan Museum Radia Pustaka. Museum Radia Pustaka Surakarta didirikan tahun 1890, merupakan salah satu museum tertua di Indonesia. Museum itu berada di bawah sebuah yayasan yang mendapat subsidi pemerintah. Tampaknya, kunjungan ke Museum Radia Pustaka sangat berkesan bagi Hugo, terutama setelah dirinya melihat arca-arca yang dipajang di bagian belakang museum. Kepada Heru, Hugo bilang dia ingin membeli arca-arca itu, asalkan lewat prosedur resmi, dilengkapi dengan surat-surat dan tidak melanggar ketentuan hukum Indonesia. Heru mengatakan dia bisa membantu sebab dirinya kenal baik dengan Raja Keraton Kasunanan Surakarta. Menurut Heru, arca-arca itu milik pihak Keraton. Keduanya pun berpisah, Hugo kembali ke negaranya, sedangkan Heru mulai merancang rencana. Bagaimana mendapatkan arca-arca itu? Sebenarnya, Heru berbohong pada Hugo. Dia sama sekali tidak kenal dengan Raja Keraton Kasunanan Surakarta. Tapi, dia bisa mencoba cara lain. Pria itu pun menemui Kepala Museum Radia Pustaka, yakni Kanjeng Raden Harya atau KRH Darmo Dipuro. Nah, kepada Kepala Museum inilah, Heru menyampaikan niatnya membeli arca-arca milik museum. Dan kesepakatan pun tercapai antar keduanya. Sebuah kesepakatan jahat. Sumarni Wijayanti bekerja di Museum Radia Pustaka Surakarta sejak Juni 2003 sebagai pemandu wisata bagi tamu-tamu museum. Setiap hari, dia bekerja dari pagi hingga siang. Sebagai pemandu, Sumarni tentu saja hafal seluruh barang koleksi museum. Namun, suatu hari pada 22 Oktober 2006, dia menemukan hal ganjil. Wanita itu tertegun melihat perubahan warna pada arca siwa. Mengapa warna arca itu lebih gelap dari sebelumnya? Sebaliknya, mengapa pula arca lainnya, yakni arca Durga Mahisa Asura Mardini yang bertangan delapan, warnanya mendadak jadi lebih terang dibandingkan sebelumnya yang tampak kusam dan terkikis. Dan anehnya, ukuran kerbaunya membesar. Sumarni mencatat keanehan itu di buku catatan pribadinya. Sekitar 3 bulan kemudian, pada 15 Januari 2007, Sumarni kembali menemukan hal ganjil. Arca Agastya berubah, warnanya lebih terang dan ukurannya lebih besar. Raut wajah arca juga berubah menjadi mirip Tionghoa. Sumarni kembali mencatat perubahan itu di buku catatan pribadinya. Sebelas hari kemudian, pada 26 Januari, lagi-lagi Sumarni menemukan hal ganjil. Alas pada arca Mahakala tampak tebal dan lebih anehnya lagi, mendadak arca itu berkumis. Sumarni pun mencatat keganjilan itu. Ternyata keganjilan itu belum berhenti juga sebab pada 8 Maret 2007, Sumarni melihat warna arca Durga Mahisa Asura Mardini yang bertangan dua menjadi lebih terang dan kemerah-merahan. Dan ajaibnya lagi, ukurannya menyusut, lebih kecil. Sama seperti sebelumnya, Sumarni pun mencatat semua keganjilan itu. Satu hal yang dia tahu pasti, perubahan yang terjadi pada arca-arca itu bukan disebabkan faktor alam. Dia telah membandingkan arca-arca aneh itu dengan foto-foto arca asli. Sumarni mendiskusikan penemuannya itu pada seorang petugas perpustakaan museum. Namun, dia tidak melaporkannya pada kepala museum KRH Darmo Dipuro. Alasannya, karena dulu Sumarni pernah melaporkan peristiwa pecahnya lampu kristal museum akibat ulah anak sang kepala museum. Namun, pria itu tidak menanggapi laporannya. Ternyata, tidak hanya Sumarni yang heran dan curiga terhadap perubahan kondisi arca-arca di museum Radia Pustaka. Andrea Amborowatiningsih juga curiga. Andrea bekerja di museum Radia Pustaka sejak 2001 hingga 2005 sebagai pemandu wisata dan diperbantukan di bagian perpustakaan museum. Sama dengan Sumarni, Andrea pun hafal dengan barang-barang koleksi museum. Dia bahkan sempat memotret arca-arca yang ada di sana untuk dokumentasi pribadi. Ketika Andrea tidak lagi bekerja di museum, sekitar September atau Oktober 2007 bersama seorang teman, dia mengunjungi museum. Saat itulah Andrea terkejut melihat perubahan pada beberapa arca. Sepulang dari museum, dia langsung mencocokkan foto arca-arca itu dengan dokumentasi arca yang dimilikinya. Perbedaan kasat mata sangat jelas. Andrea segera menghubungi Sumarni dan menyampaikan kecurigaannya. Hal itu dibenarkan Sumarni. Andrea pun menyampaikan penemuannya itu kepada dosennya di Departemen Arkeologi UGM Yogyakarta. Sang dosen menyarankan agar temuan itu ditindak lanjuti sesuai undang-undang yang berlaku. Caranya, Andrea melapor pada Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala atau BP3 Jawa Tengah. Laporan itu segera mendapat respon dari Lambang Babar Purnomo, selaku Ketua Kelompok Kerja Perlindungan di BP3 Jawa Tengah. Pada 24 November 2007, pihak BP3 Jawa Tengah melakukan inventarisasi dan investigasi dan terbukti arca-arca itu adalah arca-arca palsu. Kemana arca-arca yang asli? Lambang Babar Purnomo pun segera melaporkan hal itu kepada pihak kepolisian. Dan dari sinilah kemudian terbongkar persekongkolan pencurian dan pemalsuan arca yang dilakukan Kepala Museum Kanjeng Raden Harya atau KRH Darmo Dipuro dan Heru Suryanto yang juga melibatkan seorang kurator asing bernama Hugo Krayer dan seorang pengusaha besar Indonesia. Ternyata arca-arca itu telah dijual Hugo kepada sang pengusaha besar. Namun akhirnya dengan bantuan penyelidikan Babar, polisi berhasil menyita arca-arca itu di kediaman sang pengusaha. Kasus pencurian arca milik Museum Radia Pustaka ini pun dibawa ke Meja Hijau dan disidangkan di Pengadilan Negeri Surakarta. Jaksa Penuntut Umum atau JPU mendakwa KRH Darmo Dipuro, Heru Suryanto, serta petugas Museum Jarwadi dan Satpam Museum Gatot bersalah dan merugikan keuangan negara melalui aksi pencurian, pemalsuan, dan penjualan ilegal arca milik Museum Radia Pustaka. JPU menuntut terdakwa hukuman 2 tahun penjara. Menanggapi dakwaan JPU, KRH Darmo Dipuro dengan tenang menolak dikatakan merugikan negara sebab menurutnya Museum Radia Pustaka adalah milik keratuan Surakarta yang dikelola yayasan, bukan milik pemerintah. Museum itu milik keratuan, apalagi atas kemurahan Tuhan yang maha kuasa, arca-arca yang hilang akhirnya berhasil ditemukan dan bisa dikembalikan ke pangkuan Museum Radia Pustaka sehingga tidak terjadi kerugian, jadi tidak benar kalau saya merugikan negara. Bagaimana sebenarnya kejadian pencurian dan pemalsuan itu? Menurut pengakuan Heru, setelah dirinya menyanggupi permintaan Hugo yang berniat membeli arca-arca milik Museum Radia Pustaka, hal pertama yang dilakukannya pada Juni 2006 adalah mengunjungi museum itu dan melakukan pendekatan dengan Kepala Museum Kanjeng Raden Haryah atau KRH Darmo Dipuro alias Mbah Hadi. Awalnya Heru datang untuk berkonsultasi perihal hari baik dan buruk pada Mbah Hadi. Mbah Hadi memang dikenal sebagai ahli dalam menentukan hari baik dan buruk. Dia kerap didatangi orang yang punya hajat untuk menanyakan hari baik dan meruat hari buruk. Ruang praktiknya berada di belakang museum. Kemudian Heru menyampaikan ada seorang warga asing yang ingin membeli enam arca milik museum. Saat itu Mbah Hadi sempat menolak. Namun kemudian Heru mengatakan dia bisa membuat tiruan arca-arca itu sebagai pengganti arca asli sehingga tidak akan ada yang tahu arca-arca itu sudah dijual. Mendengar hal itu, Mbah Hadi pun tergiur dan setuju. Heru mulai beraksi. Dia mengukur arca-arca secara detail dengan ditemani Jawardi, salah seorang pegawai museum. Lalu Heru memesan enam arca tiruan kepada seorang pengrajin di daerah Muntilan, Jawa Tengah. Keenam arca itu adalah arca Siwa, arca Nandisa Wahamurti, dua arca Durga Mahisa Asumardini, masing-masing yang bertangan dua dan bertangan delapan, arca Agastya dan arca Mahakala. Keenam arca palsu itu diantar malam hari dengan mobil sewaan ke museum Radia Pustaka dalam empat tahap yang berlangsung dari Juli 2006 hingga November 2006. Atas izin Mbah Hadi, Heru kemudian mengambil arca asli dan menggantinya dengan arca palsu dengan bantuan petugas museum Jawardi dan Satpam Museum Gatot. Untuk keenam arca itu, Heru memberikan pembayaran kepada Mbah Hadi kurang lebih 595 juta rupiah. Agar semuanya sesuai dengan permintaan Hugo, atas saran Mbah Hadi, Heru pun membuat surat-surat dan stempel logo palsu Raja Keraton Kasunanan Surakarta dan surat pengantar palsu dari BP3 Jawa Tengah untuk arca-arca itu. Beres sudah, arca-arca itu pun berhasil dijual ke Hugo yang minta agar semuanya dikirim ke gedung Mid Plaza 2 di Sudirman, Jakarta. Untuk keenam arca itu, Heru menerima pembayaran dari Hugo kurang lebih 925 juta rupiah. Kemana kah kemudian Hugo menjual arca-arca itu? Begini ceritanya. Pada 2006, Hugo Crayer mengunjungi kediaman seorang pengusaha besar Indonesia di London. Kepada sang pengusaha, Hugo menawarkan sejumlah benda kuno di antaranya enam arca. Hugo menjelaskan arca-arca itu milik pribadi Raja Keraton Surakarta yang dijual sang raja padanya. Sang pengusaha kemudian bertanya, bagaimana keaslian arca-arca itu? Hugo menjelaskan arca-arca itu legal dan memiliki surat resmi dari Raja dan BP3 Jawa Tengah. Sang pengusaha memang berniat membangun museum dan mengumpulkan barang-barang bersejarah Nusantara untuk dilestarikan sebagai pusat studi. Dia pun percaya pada reputasi Hugo yang bekerja di Balai Lelang bergengsi Kristis. Tanpa ragu, sang pengusaha pun membeli arca-arca itu hampir 1 miliar rupiah. Dan arca-arca itu pun kemudian dikirim ke kantor sang pengusaha di gedung Mid Plaza 2 Sudirman, Jakarta. Ketika kasus pencurian dan pemalsuan arca terbongkar, sang pengusaha terkejut. Dia mengaku tidak tahu arca-arca itu barang curian. Sama seperti empat terdakwa lainnya, yakni Mbah Hadi, Heru, Jawardi, dan Gatot. Sang pengusaha pun ikut terseret menjadi terdakwa karena telah membeli barang curian. Sedangkan Hugo jadi buronan Interpol. Pada akhirnya, majelis hakim menjatuhkan fonis 1 tahun 6 bulan penjara bagi Mbah Hadi dan 1,5 tahun untuk Heru. Sedangkan Jawardi dan Gatot masing-masing difonis 1 tahun 2 bulan. Majelis hakim mengatakan Mbah Hadi sebagai kepala museum seharusnya mengelola, menjaga, dan merawat arca-arca itu bukan malah menjualnya. Dia bahkan telah menikmati uang hasil penjualan. Menanggapi fonis hukumannya, Mbah Hadi menjawab kepada media, Tidak kaget, biasa saja, karena saya sudah menduganya. Sedangkan sang pengusaha besar di pengadilan terbukti tidak bersalah karena tidak mengetahui arca-arca itu adalah barang curian. Sang pengusaha pun difonis bebas. Tapi sebenarnya, ada kejadian tragis dan penuh misteri sebelum persidangan pencurian dan pemalsuan arca berlangsung. Kejadian apakah itu? Begini ceritanya. Lambang Babar Purnomo menjabat sebagai ketua kelompok kerja perlindungan di Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala atau BP3 Jawa Tengah. Babar merupakan arkeolog sekaligus aktivis perlindungan benda cagar budaya Indonesia. Setelah mendapat laporan tentang adanya arca-arca palsu di Museum Radia Pustaka, Babar pun bergerak melakukan investigasi. Dia merupakan orang pertama yang mengecek keaslian arca di Museum Radia Pustaka dan melaporkannya pada polisi. Lewat investigasinya kemudian bisa dipastikan arca-arca itu ada di kediaman sang pengusaha besar di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Rencananya, Babar akan tampil sebagai saksi kunci di persidangan sebab dirinya lah yang berperan besar membongkar kasus pencurian itu. Namun sebelum sidang digelar, pada 8 Februari 2008 pukul 6 pagi, lambang Babar Purnomo ditemukan tewas oleh warga di selokan di depan gang Pandega Padma, tepatnya di jalur lambat jalan lingkar utara Sleman, Yogyakarta. Babar tewas masih mengenakan helm full face dengan sepeda motor miliknya menimpa dirinya. Apakah dirinya korban tabrak lari? Ataukah sepeda motornya masuk selokan karena dirinya ngebut? Yang pasti menurut keluarga, tidak mungkin sepeda motor tua miliknya melaju kencang, meski pihak keluarga juga mengatakan sebelah mata Babar kabur. Banyak pihak menduga kematian Babar yang begitu tiba-tiba ada kaitannya dengan kasus pemalsuan dan pencurian arca yang sedang ditanganinya. Ada pihak-pihak tertentu yang tidak ingin kasus itu dibongkar. Hasil forensik menunjukkan Babar menderita luka sayat di kepala dan retak pada tulang leher bagian depan. Menurut dokter forensik, wajar ada luka sayat di kepala pada korban kecelakaan lalu lintas jika tidak memakai helm. Namun tidak wajar jika memakai helm. Dan seperti diketahui, saat ditemukan tewas, Babar memakai helm full face. Semasa hidupnya, selain membongkar kasus pencurian arca di Museum Radia Pustaka, Babar Purnomo juga banyak mengusut perdagangan arca ilegal lainnya di Indonesia. Hingga kini penyebab kematian lambang Babar Purnomo masih menjadi misteri. Dan demikianlah akhir dari kasus penuh intrik dan persekongkolan Museum Radia Pustaka Surakarta. Apakah kalian memperhatikan dalam kasus ini, mayoritas terdakwa berinisial H, yakni Hadi, Heru, Hugo, dan sang pengusaha besar yang kemudian dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, juga berinisial H. Siapakah dia? Cobalah iseng-iseng kalian tanyakan pada rumput yang berjoget. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.